Saat saya tidak ada duit, saya tidak pinjam. Tapi? Minta. Saya punya prinsip, mbak. Bahwasannya, sebelum keringat pekerja kering, bayarlah hasil dari pekerjaan itu. Dinalar logika, siapa yang benar tahu? Tidak benar tahu, karena itu. Karena itu, kami buntu. Iya, tidak benar ada yang tahu kalau adalah suasana HAW, Harkono Agwildi. Halo, selamat datang di Podcast Tuti. Podcast Tukang Cantik. Nah, di podcast ini kita akan membahas tetek bengeh tentang kelas lasan. Nah, kalau kita kan di episode 1, 2, 3 kemarin itu, kita udah mendatengin narasumber dari pakar-pakar lasasan dan juga pakar-pakar pengiklanan. Kali ini, wah, ini sangat-sangat luar biasa. Kita akan pinjam langsung bersama ownernya, Benggalas HAW. Aduh, ini fan fact guys. Aduh, dedikan, sumpah. Ini dedikan banget. Aduh, semoga kalian ajar ya. Amin. Halo, Pak Her. Gimana, Pak Her, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah, sehat, Allah. Alhamdulillah, berkata semuanya, saya sehat, Pak Her. Sebelumnya, terima kasih, Pak Her, sudah meluangkan waktu. Wah, ini owner kita itu super-super sibuk guys. Jadi, ini sudah meluangkan waktu untuk mobil-mobil santai di Podcast Tuti. Jadi, pastiin kalian untuk nonton karena bakal ada, apa ya, kalau misalkan nanti ada ilmu yang bisa kalian dapat, silahkan diambil. Kalau yang jelek-jelek, ya nggak usah diambil. Kayak gitu ya, guys, ya? Nah, Pak Her, mungkin saya mau nanya-nanya nih, Pak Her. Silahkan. Mungkin awalnya nih, kok bisa sih Pak Her membangun bisnis suasan-siasan di Semarang, boleh diceritain awalnya tuh kenapa sih, gitu? Di sini awalnya tuh awal membangun atau ada niat membangun atau bagaimana? Mungkin dari proses akhirnya, oh iya, memutuskan untuk membangun, gitu. Oke. Jadi, awal daripada saya mendirikan usaha bengkel last ini, itu berawal sahabat saya namanya. Berawal dari situ, sahabat saya namanya Joko Suprianto. Kalau sering dipanggil di bengkel, itu tim kita juga namanya De Joko. Nah, De Joko ini, dulu tuh, kenapa saya bilang sahabat? Mulai saya kenal dia waktu di Seves di Jakarta. Itu saya bersama dia terus, dan saya selalu di-pick up oleh dia terus, karena dulu saya miskin. Setelah di Seves, kita ada pendidikan untuk magang ke luar negeri ya, luar negeri gitu aja. Oke. Nah, sampai di luar negeri pun, kita masih bersama, satu politeknik center namanya ya. Nah, kita masih bersama, namun setelah, apa namanya, pekerjaan dan tempat yang berbeda, akhirnya kita dibisahkan. Walaupun kita terpisah, tapi kita tetap masih terus berhubungan, terus, ya, komunikasi. Bahkan saat saya nggak ada duit, saya nggak pinjam. Tapi? Minta. Setelah sedihkan kita. Iya. Jadi kita tidak ada, apa ya, namanya, hutang-hutang nggak? Ikhlas wakuknya. Iya. Deh, aku nggak punya duit nih, aku pinjam dong nggak. Aku minta, mau beli ini istilahnya. Ya, dikasih. Dan sebeliknya, kalau pas dia butuh, ya, ya, saling memberi, saling mengerti, saling mentoleransi, saling mengingatkan, makanya saya bilang, sahabat. Nah, kemudian dia pulang dari desa, saya belum pulang. Saya masih merantut di negara asal itu. Nah, setelah sekian tahun, kalau nggak salah, mungkin enam tahun, ya. Lima tahun saya pulang, sampai di Hindu, ketemu. Saya bertandang ke rumahnya, habis itu kita ngobrol. Awalnya itu dia sudah menjalankan bisnis atau usaha selepan, tahu selepan. Oh, yang ini untuk itu beras? Merubah dari gabar menjadi beras. Nah, itu tepatnya di Gunoharjo, RT1, RUW3, Kelurahan Rup, Kecamatan Punggaran Barat. Tepatnya di situ dulu tempatnya itu. Saya sering bermain juga di sela-sela kesibukan saya. Karena saya, ya, sebenarnya kan pekerjaan saya disipil. Kemudian saya nggak tega kalau saya bareng-bareng ngajak dia untuk jadi tukang. Nah, sahabat. Dulu bareng-bareng di Jepang, bareng-bareng-bareng, pokoknya. Kemudian kalau saya jadikan apa ya, tukang gitu kok. Nggak tega, akhirnya kita harus ada omongan nih. Gimana deh sekarang usahanya? Wah, sekarang usahanya mulai sepi nih. Kenapa? Karena lahem yang dulunya ditanami padi. Sawah-sawahnya itu sudah berubah. Jadi? Jadi ditanami gedung. Oh, akhirnya kan. Ya, para petani kan nggak menanam padi. Otomatis nggak ada yang nyewa. Nggak ada yang nyewa. Nggak ada yang menyelatkan ya setelahnya ke tempat di Joko tadi. Nggak saya tanyain. Terus itu tempat mau diapain. Belum tahu. Belum ada rencana. Kemudian, seiring perkembangannya waktu, saya punya saudara, yaitu Gus Nana. Nah, Gus Nana ini, dia kan spesialis di digital marketing. Betul. Kemudian aku sempat dibahas, Pak Harit. Iya kan? Nah, kemudian ada ide beliau-nya kepada saya. Gimana kalau kita berdua mendidikan bisnis baru. Apalah itu? Nah, Alhamdulillah saya punya pikiran. Gimana kalau bisnis itu tak terapkan di las. Basiknya apa? Saya kan dulu sering membangun rumah, merehab rumah. Nah, kemudian kan ada pekerjaan besi. Di antaranya reling, tanopi, kemudian pagar, kemudian ada lagi tralis. Nah, itu saya subkan kok. Saya subkonkan ke teman saya, Stem. Nah, teman saya setiap ini sering berbuat apa? Orderan. Ya, istilahnya orderan. Tapi saya lebih ini, kerjasama. Oh, iya. Kamu kerjain, kamu ambil berapa, nanti saya berapa. Berarti untungnya bagi-bagian. Betul. Lama-lama-lama seperti itu. Saya ingin perkembangannya waktu, karena ada Gus Nana tadi memberikan ide untuk berbisnis. Saya ambillah itu. Nah, kebetulan ada lahan di Ungaran yang tadi. Yang bekas selepan. Bekas selepan tadi, nganggur. Barulah saya membicarakan bisnis ini kepada Pak Di Joko itu. Alhamdulillah Pak Di Joko. Memang respon, dan saya ini sistemnya gimana, blablabla, blablabla, segala macam. Dengan santainya, kalau ini kamu main bisnis dengan saya, enggak apa-apa. Tapi untuk kontrak apa, nilai kontraknya enggak ada. Nilai kontrak untuk berbisnisnya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itulah antaranya saya bilang sahabat. Itu lah sahabat. Jadi sahabat itu buat saya lebih luang. Dan itu betul-betul saya rasakan. Suka dukanya saya dengan dia, saya alami. Berarti total sudah berapa lama Pak Har kenal? Saya mulai membangun itu, mulai ada ide itu 2019, sebelum COVID-19. Oke. Anda pulang ke Indonesia ya? Saya sudah, saya pulang ke Indonesia itu 2006. Oke. Nah, dengan adanya kesepakatan kita, mulai lahan, kemudian nanti bagaimana ke depannya. Cuman dari di Jogos itu, tidak mau dibayar. Sampai sekarang, dia tidak mau. Dia bilang, enggak apa-apa, saya terima uang kontrakan bangunan ini. Tapi kita bukan sahabat lagi, kita teman bisnis. Karena sampai segitunya, ya udahlah, kalau gitu lah. Rezeki ya Pak Har. Itu salah satu rezeki. Benar. Punya sahabat seperti itu, salah satu rezeki. Dan itu buat saya, sampai sekarang ya, baru satu orang ini. Yang istilahnya, dengan saya, apa ya, prik lah. Ya, kalau orang bilang sih, lebih dari saudara sebenarnya. Dan saudara. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan masalah yang istilahnya harus dihitung. Yang penting, jalan. Dan tujuan kamu kan, niatnya kan satu. Memberikan lapan kekerjaan buat orang lain. Atau buat yang lain. Yang kedua, saya juga bisa kerja di situ. Nah, makanya statusnya dia kepala penggel. Dan saya tidak harus menentukan akhirnya berarti ya. Tapi sampai saat ini untuk belanja. Tetap menyesuaikan. Tetap menyesuaikan. Bahkan untuk apa-apa kepada dia. Yang sudah dipasahkan. Ya, masalah finansial. Dia bahkan sering nombok daripada... Nah, itu lah sahabat. Karena tidak suaminya juga Pak. Di luar sana itu juga banyak bisnis dengan sahabat. Karena masalah uang akhirnya crash. Akhirnya malah tertutup sahabat. Satu orang ini tidak. Lain daripada yang lain. Istilahnya. Beliau yang dito untuk perusahaan. Dan itu saya tahu kan dari karyawan. Oh, berarti beliau tidak langsung. Tidak. Tidak pernah menceritakan masalah kebaikan, keunggulan. Tidak. Tapi seringnya... Kalau bagi saya, kata-katanya bos. Tapi sebenarnya saya juga daerah juga. Aku minta maaf. Kalau saya, kekurangan saya selama... Ikut mendirikan dan membesarkan hewi ini. Sering kan gitu? Cuman dari lapangan itu sering cerita. Kalau bahwa saya, Pak Ade itu sering pembuat masalah. Ya, operasional lah. Operasional. Kalau misalkan kalian punya usaha juga. Dan punya orang yang seroyal dan royal ini. Tolong dijaga dengan baik. Karena itu... Tidak mesti lah bisa menemukan orang seperti itu. Tidak. Nah, mungkin Pak Hal. Ini kan... Apa namanya? Di Semarang, bengkel as hewi itu tuh... Lumayan sudah berkembang gitu lah. Alhamdulillah. Dari awal pendirian sampai sekarang. Kira-kira tantangannya gitu, Pak. Tantangan dan juga apa ya? Sukadukannya gitu tuh... Apa sih mendirikan bengkel di Semarang khususnya? Baik. Jadi gini. Awal saya mendirikan bengkel as itu... Satu. Ya, dana. Saya terinspirasi oleh Bob Shatino. Bob Shatino itu siapa, Pak? Bob Shatino itu pengusaha yang suka pakai celana pengga. Sekarang dalam baru. Oh. Kalau penjit, mungkin tidak. Coba. Jangan melihat modal usaha. Tapi jalankan liatmu dulu. Walaupun belum ada modal. Walaupun belum ada modal. Dan itu... Kami berdua, yaitu saya sama Gus Nana. Ini waktu itu cuma modanya mepet. Jujur aja mepet. Tapi dengan niat Bismillah. Dan tujuan saya memang satu. Bisa berguna untuk masyarakat. Di antaranya, saya bisa menyediakan lapangan pekerjaan ini untuk orang lain. Dan Alhamdulillah sudah terlaksana. Nah. Di situ, awal kita mendirikan. Kita mulai merehat dari tadi bangunannya yang bekas lap tadi. Untuk lantainya, kita pakai manuklah apa, pakai pahing. Ya, apa adanya dulu. Bahkan atapnya duit pasnya pakai terpal. Untuk melimat bejok. Betul. Ya, karena belum ada duit. Untuk membuat satu bangunan bengkel yang layak. Kalau hujan, ya kita harus siap-siap nyundulin gitu. Biar airnya semangat nunggu. Betul. Tapi dia kemana-mana. Nah, itu buat saya bukan duka sih. Seminnya orang usaha seperti itu. Jadi kita kalau usaha, kalau langsung jadi. Biasanya nanti cepat ambruk. Cepat ambruk sekali. Amruk kaget. Tapi kalau kita dari nol. Kita merangkak mulai 1, 2, 3, nanti naik. Insya Allah lah. Kalau sudah tinggi pun kita. Walaupun ada terpaan angin yang keras atau yang kenceng. Kita masih bisa bertahan. Karena sudah biasa bertahan. Apalagi dari awal perintisannya sudah seperti itu ya Pak? Ya. Alhamdulillah seperti itu. Jalan itu 2019 sebelum COVID. Nah, rame-ramenya COVID itu kan Desember kalau nggak salah itu. 2019 akhir. 2019 akhir. Iya kan? Nah, 2020 masuk ke Indonesia. Mulai rame. Saat pekerjaan sivil saya mulai sepi. Nah, saya bertekad itu. Bukan alih perusahaan. Tapi istilahnya. Menambah usaha lah istilahnya ya. Dengan membuka las penggel ini. Saat mereka pada menjabat jarak. Ya. Kita malah merapatkan jarak. Merapatkan jarak. Istilahnya gitu. Dalam persalahan. Betul. Nah. Awal dapat korderan. Kita pergi. Karena mungkin perhitungannya kan belum. Belum. Belum bisa ya Pak? Haji coba-coba. Karena dari dulu kan saya subkonkan. Saya nggak mau tahu ribet sekali. Mungkin ini yang tak subkonkan. Nah. Awal lama saya pergi. Katilah peminannya lumayan. Itu pengerjaan apa Pak Hal? Pengerjaan kanopi. Kanopi. Nah, kanopi itu oleh tukang. Harusnya dia itu kan saat pengumpulan lokasi. Karena itu rumah sudah jadi. Mengganti kanopi lama menjadi baru dengan desain yang sama. Waktu itu lengkung. Jadi kanopinya tidak mempleks. Tapi lengkung. Si tukang ini hanya mengukur lantai yang di bawah. Oh, tidak mau ini. Tidak sesuai dengan kondisi di atas. Ya, ya, ya. Kalau itu kan lebih panjang ya Pak. Ya. Akhirnya. Ya. Simbol apa. Keputusannya rugilah. Tapi nggak lapok ya Pak. Alhamdulillah disitu saya tempat ilmu baru. Bahwa saya satu saat survei kita harus datang ke lokasi mengukur pasti tempat yang akan dibuat kanopi itu. Yang kedua koordinasi dengan pihak custom. Ataupun pemesan, masalah desain dan lain-lain. Yang ketiga, hitungan. Ya. Dengan memikirkan letak dan posisi kanopi itu mudah dan tidaknya pekerjaan itu. Itu kita kapal. Dan yang terakhir, yang keempat. Bahwasannya di dalam melakukan usaha ini. Kita tidak bisa ini. Tidak mengiputi harga bahan di pasaran. Kita harus ada update. Nah, disitulah. Dapat ilmu empat tadi. Alhamdulillah, saya berpikir dengan ruginya itu saya dapat ini. Dan ini kalau dirubiahkan nggak penilai. Dan Alhamdulillah setelah itu, ya, kita jalan lagi, panggit lagi. Walaupun di tengah perjalanan jatuh lagi. Saya jatuh tiga kali. Maksudnya, ya, dan yang terakhir cukup lumayan. Tapi ya, Alhamdulillah saya tidak berhenti juga. Kenapa? Kalau saya berhenti, berarti ada beberapa karyawan dan pimpin saya yang harus mencari kerjaan baru lagi. Kan seperti itu. Tapi Alhamdulillah sekarang karyawannya sudah semakin nambah ya Pak. Alhamdulillah. Semoga semakin ramai. Jadi bisa mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas. Khususnya teman-teman di Semarang gitu. Nah, mungkin peluang pasarnya sendiri itu gimana Pak? Untuk peluang pasarnya, kita kan tidak menggunakan, marketingnya tidak menggunakan konvensional seperti dulu. Saya dulu waktu meroyak mengadorkan, Buat kartu nama. Oh, ya. Nah, tak bagikan ke sana kemarin. Benar itu dulu masih zaman itu. Masih zaman itu. Ya, Bapak saya panggil itu juga. Kemudian dulu WA belum ada. Jadi kita memang harus benar-benar marketing tertudar. Namun setelah ada di zaman digital ini, dan ini kan tidak lepas juga dari settingan iklan yang disetting oleh Gus Nana. Nah, digital marketingnya itu, alhamdulillah pasar kita sampai saat ini, alhamdulillah tukang-tukang tidak pada nanggur. Ada saja kerjaannya. Ada. Selesai, ada, selesai, ada terus, alhamdulillah sampai saat ini. Dan saya terima kasih kepada Gus Nana. Dan beliau-nya memang benar-benar spesialis. Betul. Betul. Kan untuk ke anak-anak kantor juga memberikan ilmu yang sama gitu. Nah. Nah, ngomong-ngomong soal iklan nih. Jadi, Garuda Media Digital atau yang membantu bengkel ASHAW untuk melakukan periklanan secara digital itu bakal ngadain workshop juga di Blancuri. Tepatnya di mana? Tepatnya itu di Bandung ya. Nanti workshopnya itu akan diadakan 3 hari secara berturut-turut di Dampingi dengan mentor yang sudah berpengalaman tentunya. Jadi, kalau misalkan kalian punya usaha atau bisnis yang ingin kalian kembangkan melalui periklanan digital itu bisa ikut workshop ini gitu ya. Karena memang itu jaminan garansi di Dampingi oleh mentor seumur hidup. Di mana lagi gitu. Iya, betul. Di Dampingi seumur hidup kalian cukup bayar. Iya, ngomong-ngomong, ada kalian bisa cek di Garuda Media Digital kayak gitu. Dan itu betul, Pak? Saya rasakan. Dirasakan. Karena kalau misalkan di Nalar ya, Pak. Kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Aris. Dan kalau kita ini kan ada di Ungaran dan otaknya tidak dipinggir jalan. Nah, masuk. Masuk. Kalau di Nalar logika, siapa yang bakal tahu gitu. Udah seorang tahu. Karena itu gaminya buntu. Iya, nggak bakal ada yang tahu kalau adalah suasan HAW, Hirtono Upbuilding itu nggak ada kalau nggak dibantu sama iklan. Betul. Dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Silahkan untuk masuk ke admin Garuda Digital ya. Iya, betul. Nah, ini benar-benar di Hirtono Upbuilding sangat-sangat, apa ya, istilahnya sebagai pintu utama. Gancar nih, Pak. Iya. Bahasa, istilahnya seperti itu. Itu masuknya pintu utama untuk apa ya, mendapatkan pekerjaan itu ya karena Alhamdulillah, ya di samping pintu ilahi juga kan. Oh, karena kan iklan harus tetap berusaha. Betul, iya. Dengan iklan Garuda Digital ya. Iya, betul. Tapi kalau ngomong-ngomong, Pak, onsen itu berapa sih? Onsennya itu berapa sih, Pak Harbi? Ya, cukup lah untuk bayar karyawan sama Alhamdulillah dan Tukang lah. Iya, nggak pernah keluar guys. Karyawan itu nggak pernah keluar ya, nggak pernah. Saya punya prinsip, Pak. Bahwasannya, sebelum keringat pekerja kering, bayarlah hasil dari pekerjaan itu. Ya, walaupun satu minggu, ataupun satu bulan untuk karyawan di Garuda. Tapi Alhamdulillah, sampai saat ini HW tidak pernah yang namanya terlambat dalam membayar. Ya, itu semua Alhamdulillah kerja semangat yang tinggi dari karyawan maupun tim penggal kami. Dan kami, ya kayak seperti ini kan, simbiorisme, tualisme. Karena berkah dari itu juga yang mungkin salah satu ridho yang akhirnya membuat HW semakin berkembang gitu ya, Pak Harbihan. Betul, betul sekali. Ya, gitu guys. Jadi jangan pernah telat bayar gaji karyawan kalian. Saya jadi, bisa aja itu jadi bumerang. Bisa. Bisa aja loh. Kita tidak ada yang tahu ini apa yang mau, guys. Karena haknya dia harus terpenuhi, Pak. Betul. Saya sebagai, maaf, pemilik, mempunyai kewajiban untuk menunggalkan haknya dia. Ya, makanya sampai saat ini, Alhamdulillah, HW HW tidak pernah terlambat walaupun sehari. Ya, kalau menit wajar lah, semacam wajar lah. Selagi masih dalam tanggal. Ya, masih dalam tanggal. Masih dalam tanggal. Untuk mingguan kita Sabtu, untuk bulanan karyawan kan adalah panjangnya itu. Nah, itu tidak pernah terlambat. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, Pak Har, ingin Pak Har itu sudah puas belum sih? Sama pencapaian, sama apa namanya? Ya, yang sudah dilalui HW dari awal sampai sekarang gitu. Dengan karyawan yang semakin menambah itu, sudah puas atau belum, Kak? Atau masih ada target yang masih ada dibayang Pak Har lagi gitu? Kalau ditanyakan puas dan tidaknya, saya tetap puas. Kenapa? Usaha seseorang itu tentu maksimal. Baik itu karyawan di kantor maupun di tim bengkel. Tidak mungkin lah istilahnya asal-asalan ataupun bermain. Dan saya berpikir rata-rata lah yang di karyawan di kantor maupun di bengkel mempunyai JWR itu yang tinggi. Honor yang tinggi. Jadi memikirkan bagaimana HW ini maju, bagaimana HW ini bisa lebih besar kondisinya. Makanya saya bilang kalau dibilang puas tidak puas. Namun, keinginan saya tidak hanya sampai di sini. Saya menginginkan lebih, lebih dalam di sini kategori. Saya juga menginginkan bengkel ini lebih gede. Tidak hanya satu tempat lah. Saya kepingin nanti mungkin ekspansi lagi kemana. Ada ya? Di situ kita sebenarnya ada ekspansi untuk ke sana. Dulu target kita itu salah tiga. Kemudian yang ke arah utara itu demak. Arah ke barat itu berbes kalau tidak salah dulu. Kenapa? Ini ada teman-teman saya yang di sana. Mungkin saya bisa kolaborasi ataupun saya mendirikan ekspansi yang baru. Nah, kalau yang daerah arah ke timur, itu dulunya ProDaddy. ProDaddy. Ya, rencana. Tapi itu belum kita bisa realisasikan karena kita fokus dulu pada satu tempat. Nah, nanti kalau kita sudah kebanjiran order karena iklan yang dijalankan oleh Garuda Digital ini, kita mungkin secepatnya. Ya. Dan itu tidak memungkinkan juga, kita kan pasti nambah semua. Mulai dari karyawan kantor ataupun tim penggal sendiri. Betul, karena memang sekarang itu kemarin saya lihat di media sosial, ya Pak Harit, itu banyak banget teman-teman yang berlomba-lomba mencari locker, bahkan locker di tukang seplek aja sampai ngantri beribu-ribu orang, gitu Pak Harit. Nah, itu kalau misalkan bisa memperluas usaha bank yang masa awet ini kan akan semakin banyak juga jangkauan yang bisa kita jangkau, ya Pak Harit, untuk membuka hal itu. Ya, saya ingat seperti itu. Ya, semuanya saja terakhir. Amin, secepatnya ya Pak. Amin, amin. Mohon doa dan dukungan. Nah, Pak Harit, tadi di awal itu kan Pak Harit sempat minggu-minggu masalah kerja di luar negeri. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Anggap saja tidak tahu tergiat. Gimana Pak Harit? Ya, Alhamdulillah. Sampai luar negeri. Oh, saya dulu sering, Mbak, kita, saya ya, kedep nager untuk, kalau dulu, kalau sekarang saya tidak tahu ya, Dulu ada yang namanya kartu kuning. Kartu kuning, gispa pula. Tidak, ini kartu kuning berarti kalau seseorang memegang kartu kuning, berarti dia masih, Anu, jobless ataupun belum punya pekerjaan. Oh, itu penanda. Ya, mencari kartu kuning di penanger padanya. Nah, saya sering update, sering, walaupun waktu itu belum ada ini, saya sering absen setiap bulan Untuk mencari lowongan pekerjaan dari penanger, karena saya tidak punya relasi, tidak punya koneksi, tidak punya, ya, istilahnya, backing-an. Itu setelah luar ya, Pak? Saya luar setelah, setelah itu. Ini saya setelah 92, 93-an. Oh, oke, oke. Ya, nah, terus, Alhamdulillah ada lowongan untuk memagang ke suatu negara itu, saya mendaftar. Dan waktu itu, seribu lebih, kalau tidak salah itu notar, ya, ada lima ribu lebih, lima ribu tiga berapa, gitu loh. Dan saya, dari Semarang diambil, kalau tidak salah ya, itu 32. Cuma 32. Ya, dan saya termasuk, termasuk teman saya tadi, saya percaya tadi. Ya. Di Jokowi tadi. Nah, itu kita berada ke sana. Nah, dari kita magang itu, kalau bahasa, ya, kalau magang itu berarti kan kita bekerja sambil belajar. Bukan belajar sambil bekerja. Kalau belajar sambil bekerja, berarti kan dia cari sampingan. Tapi kalau bekerja sambil belajar, berarti kan bekerja sambil belajar. Baik itu kedisiplinan waktu, ataupun skill yang akan kita pelajari, macem-macem lah. Di antaranya itu, saya diberatakan oleh negara. Itu gimana Pak Hari? Ya. Gimana? Di Jepang. Di Jepang. Wah, lewat-lewat Pak Hari. Sama nih kayaknya, emang pasti kisah nggak bahasa Jepang. Boleh lah. Sama omornya Huawei, di mana-mana lagi Pak Hari. Coba, coba. Kalau magang dulu tuh, mbak, itu namanya kensuse. Kensuse. Kensuse itu berarti bekerja sambil belajar. Nah, itu kontraknya dulu dua tahun. Dua tahun. Di sana. Di sana dua tahun. Selvi. Berapa tahun? Kalau lama nih rumah-rumah. Ya, sembilan tahun. Wah, benar. Sembilan tahun Pak. Sembilan tahun. Itu diperpanjang dari sana apa gimana Pak? Yang dua tahun. Kemudian ketemu sama pindah kerusahaan. Dan Alhamdulillah, bos saya mempercayai saya. Jadi, ya tidak perpanjang-perpanjang. Oh, sampai sembilan tahun. Dan itu, tapi ini jangan ditiru. Eh, kenapa itu, Pak? Aduh. Saya dengar. Oh, iya. Kan diperangkatkan oleh pemerintah. Nah, itulah. Karena pemerintah, saya di sana tidak sesuai dengan akad ataupun perjanjian yang kita datangani. Contoh ini, kita dapat fasilitas minimal, minimal, itu yang tidak harus apartemen sih. Minimal ruangan yang bisa untuk tempat tidur dengan fasilitas ada tempat kamar mandi, ada dapurnya. Cukuplah. Nah, tapi kenyataannya kita dikumpulkan karena saya bertiga waktu itu. Saya di Fukuroi. Fukuroi. Nah, tapi sebenarnya saya di Tokyo Ayase. Nah, di Tokyo Ayase itu kan kota gede tuh. Tapi itu, mungkin dari perusahaan yang menerima saya, tidak tahu ya kenapa. Saya juga belum sampai sekarang, saya tidak tahu. Saya ditempatkan di ruangan. Ruangan ukuran ya antara 3x3 lah. Kita bertiga. 3x3 waktu itu. Nah, di situ tempat kamar mandi juga tidak ada. Bahkan saat musim panas, saya semua dikali di sungai. Tapi jangan kaget. Di sana bersih. Iya, saya lihat selokan cepat. Iya, itu bersih. Iya. Saya mandi di sana. Tapi ya tidak semua. Maksudnya, tidak semua orang seperti itu. Kebetulan, pas nasib saya di sana seperti itu. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Atau memang sudah tidak ada tempat tinggal yang lain? Ya, mungkin dari perusahaan tidak mempersiapkan tempat untuk kami. Akhirnya, kami bernegosiasi dengan, kalau dulu kan IMM namanya. IMM Japan. Kita disuruh bersabar, disuruh bersabar. Kayak saya kan mungkin karena siwa pemberontak atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Saya berpikir, kalau saya seperti ini terus, saya tidak maju-maju. Ya, sudah lah. Saya sudah mengadakan negosiasi dengan yang memperlakukan saya ke Jepang, yaitu dari IMM Japan. Ini mau tolong saya dicarikan tempat yang lebih layak. Dramanya banyak, Pak. Kalau dibuat cerita, mungkin satu duku sekian. Bisa, itu ditulis, Pak. Untuk menjadi motivasi hidup. Dan itu, saksinya itu ada. Satu teman saya, Chris Diono. Halo, Chris. Andaikan kamu nanti melihat ini, saya di Semarang, nih. Orang mana, Pak? Orang Jogja. Orang Jogja, di Jogja sekarang. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu. Oh, dia ada kontak berarti. Ada kontak. Di grup kami di IMM Japan, itu dia tidak ada. Yang satunya lagi namanya Rohendi. Halo, Rohendi dari Bandung. Bandung. Nah, ini berbeda-beda karakter baru. Yang pertama, saya minta paspor dulu. Dengan dalih, maaf, jangan ditiru juga. Saya berbohong. Berbohong kepada si bos saya, yang di Jepang. Saya mau beli mesin video. Jadi kan, kalau di sana dulu masih pakai videotip yang gede itu. Kota itu. Ah, yang VHS itu. Kalau beli itu, kalau orang asing dulu kan harus membaloi paspor. Padahal kita juga namanya Gaijin Toroku. Gaijin Toroku kayak KTP-nya kita lah. Nah, tapi untuk di sana. Untuk di sana. Nah, itu saya bawa paspornya. Saya nemuin teman saya yang kedua ini. Nih, aku sudah bawa paspor. Perpanjangan pisah kita sudah setahun nih. Silahkan kalian, kalau mau jadi lari dari program ini. Maaf, Pak Akbar. Kalau pun Pak Akbar masih hidup, jangan melihatnya saya. Saya minta maaf, ya sebentar-besar. Pak Akbar, saya berjasa pada saya. Betul? Nah, setelah itu, tak kasihkan satu-satu, ini paspor kamu. Karena waktu itu, Alhamdulillah, yang sedikit mengerti bahasa Jepang saya, perwakilan. Iya, iya. Paspor sudah tak pegang, tak kasihkan. Saya bilang, aku mau lari dari magang ini. Kalian terserah. Yang dari Bandung namanya Rohendi, Mas Rohendi ini, ya, aku juga langsung. Yang satunya takut. Nggak mau lari dari magang ini. Ya. Akhirnya, dia masih tetap. Saya lari, dia lari. Istilahnya lari, kalau orang bilang. Tapi kalau dalam ininya, berarti ilegal. Ilegal. Tapi sebenarnya dalam setahun itu, saya belum ilegal. Karena saya masih punya pisah, kan? Iya. Setelah itu, dua tahun. Setelah itu, baru saya ilegal. Dan Alhamdulillah, berkat teman saya juga, namanya Mas Filip. Itu membantu saya. Dan Mas Utusno juga membantu saya mencarikan pekerjaan. Nah, setelah itu. Ya, Alhamdulillah, disana saya berpikir, saya kerja sebagai kensusik dengan bayaran seperti ini. Tapi karena ikut perusahaan, sekarang jadi seperti ini, saya bersyukur. Saya terima. Saya, ya, berusaha semaksimal mungkin. Dan Alhamdulillah, saya membawai 17 anak itu di perusahaan. Oh, di Jepang itu? Iya. Itu 17 orang Jepang atau Indonesia? Ada Jepang itu dua. Ada orang Bangladesh. Wow. Ada orang Indonesia empat. Dan satu lagi orang Peru. Dan saya yang membawai. Jadi, ligernya saya. Jadi, kepercayaan di situ? Iya. Karena saya sering berkomunikasi dengan, namanya Kojojo. Kojojo itu supervisor kan? Supervisor. Mungkin loh ya. Kan ada Saco, kos besar, Gujo itu bawahnya sedikit. Ada Kaco. Kemudian, ada lagi, namanya, apa, Kojojo. Nah, itu dekat semua dengan saya. Jadi, saya sudah, apa ya, istilahnya seperti keluarga. Karena saya berangkatnya kerja saya, jam setengah lapan, saya sudah sampai di, di kantor. Di pabrik. Pulangnya. Mereka sudah pada ruang, kemampuan saya tidak pulang. Tapi saya, saat, ya, kalau tidak mobil, saya biasanya mengerjakan pekerjaan sisa. Oh. Dan itu tidak pernah saya masukkan ke lembar. Dan tidak ada yang tahu juga? Tidak ada yang tahu, kecuali Kojojo tadi. Berarti seperti Pak Di Joko. Ya. Seperti itu. Oh, karena kecocokan kesamaan itu. Betul. Jadi, Kojojojo yang disantai itu, kalau tidak saya sudah, klik banget. Dan sering yang masih, saya ingat, walaupun saya bukan anaknya. Betul. Dia punya anak dua. Masih kecil-kecil waktu itu. Kalau kemana saja di minggu, berarti diajak. Dora. Ikuh. Istilahnya. Dulu panggilan saya Dora. Dora itu apa? Saya dulu itu kecil. Berat badan saya 57 kilo. Kecil kan? Doraemon. Oh. Doraemon kan gemoy, Pak. Doraemon gemoy. Tapi kan otaknya kan kemana-mana ada. Kalau ada sesuatu permasalahan, ada saja. Iya, betul. Apakah saya dipanggil Dora. Iya, iya. Doraemon. Iya. Jadi Doraemon. Nah, pekerjaan saya di sana memasukkan barang-barang ke dalam kontainer. Makanya saya bisa nyebar-barang saya bisa. Nah, itu tadi Pak Har bilang apa namanya? Dari sekian banyak teman Pak Har itu yang dari Indonesia. Pak Har lah yang sedikit banget bisa bahasa Jepang. 9 tahun di sana pasti masih ada lah memori-memori ngomong. Pasti ada sedikit-sedikit lah. Coba Pak Har. Apa ya? Ayo. Tahu? Kalau mengobrol nggak apa-apa? Enggak. Saya nggak tahu. Pak Har jadi transfertoring aja. Nah, di sini letaknya. Apa itu Pak Har. Jadi gini. Saya belajar bahasa Jepang 3 bulan di Severs itu bahasa menggunakan grammar ataupun menggunakan bahasa yang nasional atau yang standar. Ya, standarnya gitu. Nah, kemudian 1 bulan di Jepang itu juga standar. Tapi setelah itu masuk ke lapangan kita menggunakan bahasa Abu Rado. Ya, pokoknya paham lah. Aik grammar gitu. Makanya saya lebih suka ngobrol sama orang daripada harus mentransitkan. Oh, iya. Kenapa? Bahasa transit kan mesmih. Mesmih, betul. Nanti salah saya sama netizen di ini lagi. Hujat gitu. Netizen di Indonesia dikit-dikit hujat. Wah, itu paling bagus kok. Tapi bagi yang mau. Penyemangat. Betul. Kalau gini, saya gitu. Makanya Pak Har gitu. Nah, saya kayak dalam bahasa lapangan saya ingin sama bisa. Masih ingat lah. Tapi kalau dalam 1 minggu saya di Jepang ingin sama kembali. Bisa. Memori kembali. Coba Pak Har ini aja. Apa namanya? Ngomong sebarang dengan bahasa Jepang. Cerita kayak gini. Kita coba Pak Har. Apa? Coba tanyain. Yang biasa-biasa aja. Oh, ya. Saya nanya ya. Oh, udah. Ini Pak Har atau namanya atau saya ganti? Diganti. Ganti siapa? Siapa yang ingatnya? Bobi. Bobi. Bobi tapi maskah. Bobi tapi maskah. Apakah jadi gini. Bobi tapi maskah. Bobi apakah makan? Tapi kalau pertanyaannya tadi Bobi sudah makan. Bobi tapi mas takkah. Kayak bahasa Arab berarti. Saya dulu cepat itu karena melihat. Ya saya alhamdulillah. Ya polanya kayak bahasa Arab. Daripada bahasa Inggris saya lebih suka bahasa ini. Iya. Tidak usah sampai menjelimut-jelimut gitu loh. Tapi tulisannya kanji memang agak jelimut. Agak susah ya. Tapi wajib bisa gak? Yang penting ngomong. Kan bekerja sambil belajar. Kan susah. Nah saya disana kan bukan untuk menguasai bahasa. Saya disana cari modal untuk untuk di Indonesia. Gitu loh. Modal yang dapat pulang. Ini yang harus dicontoh. Jadi harus mengembangkan makanya dari negaranya sendiri. Donbos. Gitu ya Pak Arya. Maksudnya gitu. Kenapa? Kalau di Jepang enggak kayak begini. Enggak begini. Contoh nih. Kita mau tong-tong. Harus ke kafe. Harus ya. Yang kan tepatnya kan kalau musim dingin enggak mungkin di luar. Iya. Masa diangkringan pinggir. Iya. Ada sih namanya odeng. Oh odeng yang biasa di pinggir. Itu biasanya di pinggir-pinggir kali. Itu ada. Cuma kalau kayak kita mau ketemu sama temen nih. Kita ke kafe lah. rumah Jepang yang enggak kenal enggak jarang-jarang kita disuruh bertandang ke rumah. Yuk ketemuan di mana? Oh di kafe ini. Atau di ramen yasang. Ramen yasang itu kalau kita mie ayam. Kalau di sana ramen. Mangkuknya gede gitu. Kuahnya kaldu. Ada daging gede. Ada daging gede. Kaki babi itu. Aduh jangan kalau itu. Jangan kalau itu. Ya seperti itu. Mungkin hal terkerjanya Pak Har beda enggak sih di Jepang sama di Indonesia. Beda. Kalau saya terapkan di usaha pinggir saya enggak bisa. Ada pecan mesti. Iya. Contoh yang ringan aja. Saya di sana enggak pernah itu bekerja sambil merokok. Oh. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi di sana ada waktu. Namanya QK. QK. Ya. QK itu istirahat sebentar. Itu kalau pagi sebelum jam 12 jam 10. Setelah jam 12 itu jam 3. Itu seperempat jaman semua. Jadi jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 10 sampai jam 10 seperempat seperempat kita istirahat. Di proyek loh ya saya loh ya. Bukan di perusahaan. Lihat. Jam 3 itu mulai jam 3 sampai jam 3 seperempat. Nah itu namanya QK. Kalau orang bilang nama kalau orang perokok namanya yuk ipuku 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 simasyo. Kalau di sini udut istilahnya. Nah itu di sini kalau saya terapkan bubar. Bubar. Wes. tidak tahu kalau orang lain karena banyak juga orang para yang sudah datang ke negara Jepang merantau apa kan merantau ya. Di sana mungkin sudah menjadi visa multi di sana ya. Bisa bolak-balik ke Indonesia. Ya mungkin kalau ada kesalahan saya minta maaf. Tapi saya dulu dengan tim saya yang dinamanya Mitsuwa Soji nama perusahaannya dulu. Nah itu kita datang jam setengah lapan itu kita sudah menyiap-niapin alat. Apa yang perlu disiapin untuk pekerjaan kita. Jam lapan tet itu sudah mesin sudah tombol sudah kita kerja. Tidak perlu menyiapkan lagi. Jam empat kita baru matiin mesin setelah itu kita baru beres-beres jadi kita bisa langsung jam empat pulang. Di kita kan enggak? Ya kan? Jam lapan masih ngopi sambil ngerokok setengah sebulan. Kalau ditanyain dari inspirasi. Aduh padahal cuman alibi ya Pak. Ya itulah. Apa namanya begitu on time-nya orang-orang Jepang itu memang benar-benar benar-benar saya rasakan itu dan itu tidak kaleng-kaleng betul. Betul sekali. Dan grit dulu sewaktu saya di sana sepulang ke sini itu harus saya turunkan untuk bukan memimpin ya tapi untuk berdiskusi dengan teman-teman lah itu harus saya turunkan. Dulu target saya seumpama ini pekerjaan sekian harus sekian dalam satu bulan saya harus bisa mengirim sekian kontainer itu target tersapai walaupun harus dengan lembur kadang loh ya nah disini saya mentarget tidak bisa langsung gel itu tidak bisa step by step kalau tidak bisa disamanya SDM-nya berbeda SDM-nya berbeda culture-nya juga berbeda kemudian apa ya sensitifnya juga sangat-sangat berbeda lebih sensitif orang Indonesia lebih sensitif orang Indonesia untuk marah kalau diberitahu kalau diberitahu kesannya marahnya padahal diberitahu disana bukan kita gila hormat walaupun seorang leader tapi diterima karena leader kan mewakili dari atasan jadi dia terima walaupun walaupun ya adalah beberapa orang yang istilahnya menggerutu sih kenapa sih kita harus repot seperti ini nah kamu mau gajian apa enggak dan mungkin gaji yang ditirpan gede iya kan iya jepang lah gaji sebulan disana bisa gaji disini mungkin 6 bulan kalau gitu itu istilahnya oh pantes tkw-tkw jepang tanda saya itu langsung mau balong rumah megrong-megrong gitu mau main gede-gede sekarang 1 yennya kalau enggak salah itu 112 atau 120 saya lupa itu dan rata-rata disana kan 200 ribuan dia terima eh tidak kaliin 200 ribu dikalikan 112 aja lah kelihatan makanya dari kalkulasi seperti itu kita bekerja mau istilahnya disiplin mungkin kalau di kita diterapkan seperti itu juga ya sama karyawan terus jadi kan seperti itulah betul nah denger-denger Pak Har suka sama one piece benar gak sih Pak Har pasti ngikutin one piece gak ngikutin saya enggak mesti sih cuman saya kalau pas waktu luar saya sering lihat maksudnya dalam satu minggu itu pasti ada Pak Har nyempetin waktu untuk nonton gitu dan itu biasanya potongan-potongan dari episode ini enggak kira-kira one piece tamat saya sudah nikah belum Pak Har itu saya gak tahu juga karena temen saya yang ikutin saya jujur gak ngikutin cuman kalau ada temen saya yang apa namanya lagi pokoknya gak bisa diganggu ini untuk menonton one piece itu memang sekeren apa sih Pak Har maksudnya adakah impact dari film one piece untuk kehidupan Pak Har itu ya motivasi kenapa karena one piece kan sifatnya dia kebenaran dia kan bacak laut sebenarnya orang bilang namanya bacak laut kan asumsinya kan sudah namanya bacak kan tapi dari one piece ini kan ada beberapa ini ada kenji ada si si kalau miskin itu dia di dalam kebenaran terus jadi dia berjuang untuk kebenaran ya memberantas tentang kejahatan itu aja saya suka dan anime jepang itu betul-betul bagus gak tau ya entah permainan saya yang ikutinnya itu itu sama Batosei 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 itu netizen tau gak ada batosei itu batosei itu batang yang dibalik ada tapi itu anime juga iya anime nah itu dia juga sama rendah hati tidak sombong tapi skillnya dia serata-rata itu dua itu yang saya nikmati dan bisa dibawa kehidupan untuk motivasi saya terapkan nah ini ada saya punya foto ada foto-foto dari Pak Har kenangan Pak Har mungkin nanti bisa dijelaskan foto ini foto apa dulu ini fotonya nanti bisa Pak Har lihat sendiri boleh lah oke siap ya nah ini udah disiapin beberapa foto Pak Har oleh tim nanti mungkin Pak Har bisa memberikan apa ya impresi lah terhadap foto tersebut nah ini foto yang pertama ini ini bengkel ya Pak Har ini di bengkel nah itu saya tadi terjun ceritanya awal-awal saya buka bengkel saya harus menggunakan terpal karena ketersediaan model tapi alhamdulillah jalan dan ini pemesanan kanopi kanopi yang rugi itu kalau ini enggak enggak yang rugi itu kalau ada foto-nya kalau masuk ada saya bisa tunjukin sebetanya berarti ini terpalnya air taruh hujan harus disundul dulu biar airnya tidak menolong ini berarti awal-awal kebentukan HAW HAW kebentukan ya oke next foto yang kedua ini 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 saya rugi rugi ini aduh ya Allah lumayan tapi gak laku ya bisa untuk karyawan 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 kantor untuk awal buka rugi segitu lumayan pusing dan itu masa ini sudah masuk covid ini sebenarnya oh ini awal buka dan pada saat pemasangan ini yang rugi saya sudah rugi mendapat berita dari teman SMP kalau dia meninggal karena covid dua orang dan itu saya kenal semua dan dekat pada SMP saya menangis waktu itu menangisnya apa teman saya meninggal bukan karena ini kalau ini saya alhamdulillah masih tegar saya harus meringis meringis harus meranya dikit ini ini jadi kesalahannya kesalahannya itu bawah bawah itu sebenarnya tidak masalah desainnya benar yang melunggung ini itu kan sampai ke belakang kalau tidak salah ini kan ada dua bagian dua bagian maksudnya itu satu bagian satu kanopi dipotong dari dua kenapa karena memanjang itu 10 meter 10 meter dipotong dua ternyata karena ini kan bukan buat baru tapi yang lama dengan desain yang sama ternyata pas lengkungan yang di belakang itu tidak ada lengkungan kenapa karena ada apa yang namanya teras atasnya itu hilang makanya harus bawa lagi pulang ke bengkel di revisi di romba nah itu saya lumayan itu jadi selamanya saya masih hadir terus mendamping kena mental saya dikerjain sama tukang kenapa paslahin sama tukang 100% makanya ada dua bagian satu bagian ini yang dipegang ini tidak jangko satu bagian yang di sini ini itu saya dikerjain ini lumayan bawa kesan berarti ya tapi dari kerugian tadi saya dapat ilmu yang 4 tadi akhirnya di situ berkembang dan alhamdulillah perhitungannya pun oke lanjut nih foto ketiga foto apa ya nah ini sudah mulai alhamdulillah dari yang tadinya terpal kita ada sedikit nya duit sisa itu kita waktu itu google ad-nya sangat kencang ini google ad ini dari garuda digital marketingnya leak-nya banyak alhamdulillah kita ada apa ada sisa dan kita belum bisa membagi dividend karena kita harus pengadaan alat lagi kemudian tambahan perbaikan rumah yang rumah tua belakang itu di belakang harus kita betulin ya tapi sudah mulai alhamdulillah lah mulai merangkak lah jadi ini proses awal proses awal ini belum ini aslinya ini seperti itu seletak ini kira-kira bisa membangun seperti ini tuh setelah HAW berdiri berapa lama Pak? ini kalau tidak salah satu tahunan satu tahun dimasukkan covid itu ya ya dimasukkan covid itu satu tahun kita bangun ada sisa kita masukkan ke sini oke jadi tiga foto tadi yang dilihatin itu punya makna sendiri ada 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 sendiri punya makna perjalanan perkembangan dan itu sangat apa ya ada kesan dan pesan sendiri buat saya nah tadi itu ada tiga foto guys foto tiga itu tadi apa ya menjadi mata ya mata dari gimana sih HAW itu berkembang nah ini kan Pak Har umurnya sudah kemarin 5 ya Pak Har lebih oh lebih ya kepala 5 ya kepala 5 ya mungkin masih ada gak sih apa namanya angan ataupun ambisi Pak Har di umur yang sudah menginjak kepala 5 ini ada apa itu Pak sebenarnya bukan ambisi ya tapi keinginan sama gak kira-kira ambisi dengan keinginan itu lebih kalau ambisi itu mengejarnya dengan benar-benar aku harus gitu keinginan kalau ambisi kayaknya nanti biar yang muda-mudalah yang menerima keinginan saya satu saya masih menginginkan ada ekspansi usaha usaha tidak hanya yang sekarang yang kedua saya menginginkan satu bangunan satu bangunan itu bisa untuk kantor dan satu bisa untuk bengkel jadi koordinasinya mudah lebih mudah ya itu sih keinginan saya karena selama ini kan di bengkel kayak di bengkel dan kantor itu menjadi bagian kejara padahal kan itu harus satu bersinergi itu saya dengan satu dan insya Allah dalam jenjang waktu entah berapa tahun tapi tidak sampai lima tahun kurang lah insya Allah kita nanti akan punya seperti itu insya Allah insya Allah planning saya gitu semoga segera amin kita punya planning yang menentukan yang maha kuasa jadi saya bukannya menentukan loh tapi saya punya planning seperti itu manusia itu harus ya Pak Har manusia itu harus punya planning rencana kalau enggak hidupnya mau gimana ya seperti itu nah terakhir nih Pak Har mungkin apa ya apa sih yang ingin disampaikan Pak Har untuk teman-teman bengkel ataupun lebih spesifik kepada Pak Dejoko yang mungkin dari awal nih sudah membersamai Pak Har dalam mengentuk HAW ini ya untuk tim bengkel khususnya saya mengucapkan banyak terima kasih selama ini telah bekerja sama dengan HAW dan dengan semangat yang tinggi ya keluhan pasti ada lah ya betul ya tapi yang penting semangat tanpa sambat dan saya menginginkan tim ini bisa terus maju ke depan untuk bekerja sama dalam hal pekerjaan maupun yang lainnya dan Bismillah yuk kita semangat untuk membesarkan Harto No Adwading ini pesan saya seperti itu dan sekali lagi saya terima kasih dan spesialis untuk Dejopo terima kasih hari ini best of the best terima kasih terima kasih sampai selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih